Satuan Reserse Kriminal Polores Tanjung Jabung Timur Jambi meringkus seorang pelaku pencurian kendaraan permotor. Pelaku bernama Joko Utomo, warga Dusun Keramas, RT13, Kelurahan Parit, Culum 1, Kecamatan Buara, Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi. Joko sebelumnya telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO atas kasus kejahatan yang ia lakukan. Pria 35 tahun tersebut harus berurusan dengan polisi lantaran nekat menggesak sepeda motor milik tetangganya sendiri. Joko ditangkap saat ia dalam perjalanan di wilayah Kecamatan Geragai, Tanjap Tim dengan tujuan hendak ke arah Kota Jambi. Dari hasil pemeriksaan, Joko diketahui merupakan seorang residivis dengan kasus yang sama. Selain itu, Joko juga diduga merupakan pelaku kejahatan seperti penipuan dan penggelapan sepeda motor di banyak TKP. Polisi masih mendalami rentetan kasus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Ada pun barang-barang yang dicuri itu mungkin saat ini sudah dijual ya. Yang pertama itu sepeda motor, yang kemudian handphone, barang-barang lain yang milik korban yang sudah berhasil dicuri. Dan saat ini kita masih dalam proses pengembangan bagaimana barang bukti seperti sepeda motor ataupun handphone milik korban itu bisa kita dapatkan kembali. Informasinya saat ini telah dijual di daerah Merlok. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polores Tanjung Jabung Timur. Pelaku dijerat pasal 363 GAU HP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman lima tahun kurungan penjara. Dari Tanjung Jabung Timur Jampi, Jurnalis NTV, Nuriko Ejaya melaporkan.